Batik adalah warisan budaya bangsa yang perlu diwariskan, dipelajari, dan tentu saja dilestarikan. Untuk itu, mengenalkan batik sejak dini sangat diperlukan sebagai bentuk kepedulian penerus bangsa agar batik lokal tetap eksis. Pengenalan batik kepada anak-anak merupakan salah satu cara agar peninggalan leluhur tidak dilupakan. Sebagai generasi muda, kita mempunyai peran penting dalam menjaga kelestarian batik Indonesia. Batik diciptakan untuk semua orang, baik dari segala usia, latar belakang, dan jenis kelamin. Berbagai keragaman dan keunikan dari batik yang ada, salah satunya adalah batik Melayu Deli. Batik Melayu Deli mempunyai ciri khas tersendiri. Keinginan membuat batik adalah sebagai bentuk dedikasi dan rasa bangga saya sebagai finalis putri batik jilid Indonesia. Saya lahir di kota Medan. Medan adalah kota besar yang menawarkan banyak destinasi, wisata yang menarik menakjubkan untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Taman Candika. Di dalam taman ini, terdapat danau yang luas dengan jembatan gantung untuk kita menyeberangi danau tersebut. Dan bunga-bunga sepanjang jalan melintasi taman menambah keindahannya. Sebagai finalis putri batik jilid Indonesia, melestarikan talian tradisional dan berbagi dengan sesama juga menjadi bagian terpenting di dalam kehidupan saya. Saya, Nita Cynthia Alzara, finalis putri batik jilid Indonesia, perwakilan kota Medan, Sumatera Utara. Mudah berbatik, mudah bergaya, batik mendunia. Ahoy! Mudah berbatik, mudah berbatik, mudah berbatik.